Lu maunya apa gitu kan yaudah kalau mau bener ya emang mau cari yang buat suami dia bilang itu Ada aku tau mama marah cuman ya gimana ya kita bingung Kamu gak bisa nyebutin dia pas apa ya Gigi bilang yaudahlah kan rumah tangga aku mah ya aku sama kamu aja gitu maksudnya Subscribe Pencet tombol merah Pencet tombol merah Pencet tombol merah sekarang juga Pencet tombol merah Pencet tombol merah Hai guys mama sekarang mau bajak podcastnya Raffi Ahmad Bukan bukan podcast aku ini podcast si AA Oh ini podcastnya AA Enggak emang ini podcast aku gak punya podcast sebenernya Oh gak punya ya Gak punya yaudah mama bilang aja Mama bajak minjem kamera sama studio Gitu aja bilang ya ma Jadi mama Jadi gitu gue bilangnya Yaudah ini udah ngomong yaudah Udah pas aja Jadi mama pinjem tempat sama semuanya punya AA Iya oke Ya kan Betul Ini mama ada pertanyaan Ada sewa nantinya Hah ada sewa Kamu kok gitu amat sisa sama mama Nah ini studio sejam ini sejuta Oh bener Malat semua dua setengah Tiga setengah juta mah Ini semua Bayar Tolong cepet keluarin duit Kamu pertama kali ketemu mama sama Gigi tuh Ininya kamu gimana apa Aku tuh gini mah Pertama kali ngeliat orang Misalnya ketemu mama Rita Mama Rita itu judes Judes Dan menyebalkan sebenernya Pertama kali ketemu ini sumpah Alhamdulillahirrobilalem Iya maksud aku galak gitu Tapi baik Beribawa dong Engga tapi kan gini Itu kan pertama kali ketemu Cuman kan setelah itu kan aku itu Setiap kali sama orang Itu pasti aku mem Mempelajari Mengenali dan mempelajari Kenapa dia begini Oh kan bisa tau Oh ternyata mama Rita hidupnya sendiri Ternyata janda Oh ternyata sendiri Oh ternyata janda Oh ternyata membesarkan anak-anak sendiri Oh ternyata begini Oh ya wajar Begitu Tapi first impression nya galak Dan matanya tuh Wish tak takut gitu Sekarang? Sekarang Nggak takut Aku udah kasih Rafa Tar Ya oke Oh jadi gitu Engga tapi gitu pertama Pertama gitu Nah kalo Gigi Kamu pertama kali ngeliat Gigi kamu Kesimpulan kamu ini Gigi Kalo Gigi itu dari awal pertama Dia Aku bukan yang gak suka sama Gigi Cuman buat aku Gigi itu Cewek baik-baik Jadi gak perlu aku pacarin Jadi kalo yang gak baik kamu pacarin Iya Maksudnya Maaf ya Yang dipacarin tuh dia ngomongnya gitu Bukan Maksudnya aku tuh Dia kayaknya baik gitu Sudah ya baik lah wanita baik Ya gitu Jadi dia di mata aku Sampai sekarang ya memang wanita baik Nah Mau 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 tanya Mama kan bawel Kamu gimana sih rasanya punya Mertua kayak mama nih? Harus jujur ya? Sebenernya awalnya Tapi kan mama Rita itu enak Karena aku sering ngobrol gitu Dan aku juga kan sebenernya orangnya tuh Gampang bisa Kayak itu Karena aku setiap kali Aku Mau berhadapan sama orang itu Kan pasti kita lihat dulu Kita kenali dulu Ya Kayak mama Rita galak Tapi kan mama Rita misalnya Oke galak Tapi kan ada alasannya Dan cara ngebaikannya juga Kita tahu gitu loh Maksud aku Jadi Kalo awalnya Si Aku juga gak ada rasa Khawatir Gak ada rasa Setelah kenal Gak ada rasa yang Waduh gila si mama Rita Killer nih Bisa gak jadi Gue jadi menantunya gitu Enggak Karena kan niatnya juga Aku juga Ya niatnya juga benar gitu Maksudnya gak Mau pengen tahu galaknya tuh Mama dimana sih mama? Iya pandangan mata Ini orang nih Bukan maksudnya? Enggak ini tanya kelurahan Kalo ngeliat mama Rita Ketar ketir kan? Maksudnya ada beda gitu Mama Ami ya mama Rita Kalo mama Ami kan Hehehe Gitu dong Beda kan jadi kalo ketemu mama Ami Jadi ya biasa aja gitu Kalo mama Rita kan Contoh galaknya tuh gimana? Maksudnya galak itu dalam artian Matanya galak Matanya galak Apalagi dibotok Gak jadi lebih Kan first impression Ya Tapi kan Tapi kan kalo udah ngobrol kan gak galak kan? Enggak Tapi tegas gitu Kalo mama Rita tuh tipe yang nyecer Gitu kan? Beda jadi kan orang Suka ada ini-ini juga gitu Jadi kalo ketemu mama Rita tuh Wah gue pasti ditanya ini nih Gue harus siap gitu Maksudnya Karena tau tipe yang mama kan nyecer Kalo si mama Ami kan enggak Iya tuh Oke Kan gitu kan? Jadi kita juga nothing kulus gitu sama mama Jadi kalo misalnya ada sesuatu yang janggal Ya ketemu mama Rita tuh Kita harus udah siapin Segala rupa apa namanya? Jawaban Antisipasi Gitu loh Kamu inget gak dulu? Usaha apa yang kamu lakukan untuk dapet izin untuk menikah sama Gigi? Prosesnya cepet waktu sama Gigi itu Jadi dari waktu awal deket sama Gigi Dia emang gak mau pacaran Terus ditanya Lu maunya apa gitu kan Ya udah kalo mau bener Ya emang mau cari yang buat suami Dia bilang gitu Ya udah tahun depan deh kita nikah Lu langsung gitu ya? Wah kelamaan dia bilang gitu Oh gitu gak mau ngomong gitu? Gue kelamaan dia bilang Aku tuh gak mau ditenteng-tenteng Ngomong gitu Ya siapa juga mau nenteng-nenteng Ngomong gitu kan Jadi berdebat lah Jadi dia tuh kan merasa Ini Ya aku juga merasa di challenge kan? Tertantang dong Ya udah kalo gak ngomong-ngomong Ya aku juga ada gila-gilanya Ngomong-ngomong aja Kamu terpaksa gak sih waktu itu? Gak terpaksa Cuman Lebih di challenge gitu mah Yang biasa cewek-cewek kan gampang banget Kelepak-lepak sama gue kan Ini ditantang gitu kan? Ditantang Ini cewek-cewek kan Wah ini karena susah nih Ya berarti harus nikahin deh Gitu Wah begitu Berarti harus nikahin Padahal sebenernya gak mau gitu? What? Tapi bener aku tadi tuh mau nikah tuh umur 40 Aku tuh mau jadi James Bond Sumpah aku tuh orang Ngomongnya gitu Emang bener Mau ini dulu gitu Mau nikmatin hidup gitu Maksudnya Sekarang kamu gak nikmatin hidup? Nikmatin Cuma kan pemikiran dulu gitu Tapi Tapi Menikah sama Nagita itu Memang Sebenernya Yang memilih itu Jalan hidup sendiri Akhirnya kesitu gitu mah Hmm Kan sekarang bayangin Aku dulu kalo pacaran lama-lama Iya 2 tahun 3 tahun 4 tahun Sama si Gigi kagak pacaran Terus menikah Gak ada proses perkenalan Di awal Enggak dong proses perkenalan Kan kamu sering ketemu Oh iya Tapi kan Beda gitu loh mah Kalo Beda lah Kalo dulu itu kan Aku Ya Ya beda dong orang yang Iya kalo Mama Rita kan Ngecek si Gigi banget Ini kan gak bisa saya culik ke Mayu Gak bisa kan Jadi gak ada Gak ada ini Gak ada test drive Ibaratnya kan Iya maksudnya kita Gak ada ini gitu kan Gak ada Test drive yang mobil Bukan maksudnya kan Ya perkenalan gitu Gak ada Kamu lebih takut kalo Misalnya kamu misalnya ada apa-apa gitu loh Ke Mama Atau ke Gigi Kalo ketauan cewe pasti lebih takut ke Gigi Kalo ke Mama Mohon cue kamu Enggak tapi tergantung sih Sekarang kan semuanya kan setelah Menjalani itu Ya mungkin Waktu awal sama Gigi karena Kita tuh gak sempet ada perkenalan Langsung punya anak Iya kan Oh iya 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 Punya anak Terus gitu Jadi Yaudah Cepet gitu Tapi kan ya Yaudah setelah melewati prosesnya Ternyata Gigi juga Dia sekarang itu Jauh lebih dewasa Karena mungkin kan selama ini Hidupnya manis terus kan sama Mama kan Nah saat awal-awal pernikahan kan pahit tuh sama gue tuh Jadi seenggaknya Gigi tuh jadi lebih bener-bener Lebih bisa kuat ya Iya itu jadi Ya sebenernya Ya bukan aku kasih bahagia justru Karena kasih cobaan itu yang membuat dia Menjadi jauh lebih kuat gitu Jadi Ya memang kan Gak ada niat Sebenernya aku juga bukan Bukan tipe cowok yang Dengan sendirinya gitu ya Iya bukan ada tipe cowok yang gitu Enggak cuman Ya tapi dari apapun itu sekarang Gigi udah jauh lebih dewasa Bisa diajak ngobrol apapun itu Oh dulu kan enggak Awal enggak ya Awal enggak Soalnya dia gak pernah cerita Nangis Aku tuh paling bingung kalo apa Nangis dia Sekarang dia udah gak pernah nangis Ya enggak Karena dia dasarnya cengeng Tapi aku tau nangisnya dia Kalo panik sama nangis cuman biasa Karena kan dia memang cengeng Nangis mah Dia mah lagi hamil Apapun juga nangis Si Rafathar ini nangis itu nangis Tapi aku tau gitu Mana yang nangisnya dia bener-bener hatinya sakit Atau ya nangis karena dia memanja aja Tapi ya gitu Nah dibikin nangis dong Fi Ya kan justru Nah inilah jangan salah Justru dengan air mata itu Menambah dia menjadi lebih kuat Kalo dia tidak ada air mata Ya udah kan udah kemarin-kemarin Sekarang udah jangan lagi Boleh gak? Siapa tau kan mau tambah kuat lagi Udah kuat Kamu pernah ngerasa gak Mama marah sama kamu? Aku tuh emang tambeng Nah gitu Oh jadi gak pernah berasa ya Kalo mama marah juga ya? Bukan Kalo dimarahin ya Ini ya udah ngerti Gak perlu marah Udah ngasih tau sebenernya udah ngerti gitu Tapi kan Kadang Kalo bedalah Kalo masalah kerjaan gitu Tapi kan kalo masalah Kayak Perjalanan hidup Keanak gitu ya emang Ibu keanak gitu Iya sama kayak Mama juga mau ngomong Sebenernya mama marah Tapi kan Dalam hati Ya oke deh sebentar ya Gue timbang-timbang dulu deh gitu Pernah gak ngerasa Ih si mama Marah sama gue? Ya pernah lah Pernah Pernah Cuman Aku itu tipe yang Aku tuh bisa Ya kalo orang marah Ya gak apa-apa Itu haknya dia gitu Tapi aku mah tetep baik aja Kan mau gimana-gimana Aku mah kalo ketemu orang aja yang marah Ya pasti aku mah gak akan Kira-kira Mama marah sama kamu Yang kamu berasa pas apa? Ya adalah Kenapa ketawa? Ya tapi kan itu Ada Aku tau mama marah Cuman Ya gimana ya Kita bingung juga Kamu gak bisa nyebutin dia pas apa ya? Nah jangan loh Hahahaha Cuman ya gak apa-apa Kalo aku Ya Tapi aku tuh kalo prinsipnya sama Gigi Akhirnya aku ngomong Ya tapi Gigi juga untungnya mau ngerti Jadi kalo dalam urusan rumah tangga aku sama Gigi yaudah Gigi juga bagus ya Gigi tuh ngomong gini Mau Mau semuanya ngomong apa Aku cuman mau denger dari mulut kamu Gitu Ya emang Gigi bener Aku juga gitu Mau semua orang mau ngomong apa Mau bener mau apa mau gak Aku cuman mau yang dengernya dari mulut kamu Gitu Bener Nah mama tanya Kenapa kamu dari sekian banyak wanita kamu pilih Gigi Apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama Gigi? Sebenernya itu Aduh kalo jatuh cinta itu aku sering Wah Udah tau mama juga Ya tapi akhirnya ya aku sadari kalo sama Nagita itu bukan jatuh cinta Ya tapi memang akhirnya batinnya kita yang melebur menjadi satu Wah Itu kan yang lebih penting kan itu Wah Kalo cinta mah bisa hilang mah Bener gak? Cinta kan bisa hilang Kalo sayang Ya elah sayang mah kita juga beda Sama semua orang sayang ya Ya tapi kan kalo emang kita udah Ya gitu ya lebih dari itu Enggak maksudnya apa yang Ya itu karena dari Dari semua proses perjalanannya Jadi Yang membuat Aku sama Gigi semakin Dewasa dan semakin mengerti Makna banyak hal tentang hidup ini Setelah semua Setelah kita jalanin bersama gitu Oh Padahal waktu kita jarang Iya Cuman ya itu Setiap proses apapun itu Yang kita jalani Nah itu berarti menjadi Setelah kita pikir-pikir Ya itulah Jadi awalnya tuh dulu kamu Memutuskan untuk menikah Ada rasa Ya pasti ada rasa gak mungkin Tapi maksudnya Sampai sejauh ini kamu Bertambah sayang atau Ya kalo sayang mah iya Dari awal udah Udah sayang gitu loh Sayang tuh gini loh Ada orang tuh kan proses untuk Sudah menikah baru ngerasain dia jatuh cinta gitu loh Iya sayang 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 sama Gigi Sayang Dari awal sayang Pes sekarang kan lebih gitu Tapi sayangnya tuh bukan Bukan orang yang kayak pacar Sayang gitu enggak Udah lebih Maknanya lebih luas Lebih dalam Yang memang Nagita itu ya Udah Apa ya Ya Sosok yang Di hati tuh Yang udah ada tempatnya spesial gitu Oh amin Hatinya sebelah mana? Ini Yang sebelah sininya? Tapi ini masih kosong Nah apa kelebihan Kelebihan Gigi yang kamu Enggak temukan sama Cewek-cewek kamu? Kalo Gigi itu ya itu Dia bagusnya tuh memang Nrimo ya? Enggak juga Oh enggak iya Kalo Gigi itu Tapi enggak Gigi itu punya pemikiran yang Yang keras juga sebenernya Dia punya pemikiran yang keras Yang Kalo tidak masuk di prinsipnya dia Tidak akan bisa Tapi Bisa diajak ngobrol Bisa diajak kasih pandangan gitu Dan dia Mau dengerin gitu Kalo Gigi Jadi dia tuh apa ya Hebatnya dia pasti dia Sabar Sabar deh Dia sabar Terus juga dia ini Bisa diajak toleransi gitu Oh toleransinya Toleransinya Cukup tinggi Tapi ya itu Terkadang Prinsipnya dia Kadang keras Sekadang ini Tapi ya itu kalo diajak Aku sama dia kan Gak pernah berantem Tapi ngobrol Nah sekarang ini Kita udah fase yang sering ngobrol gitu Kalo dulu kan Ibaratnya Ah Udah ngomong deh gue Udah boong aja Gitu misalnya Kan dulu gitu Bukannya boong deh Ntar faktanya Nanti aja deh Tapi kalo sekarang tuh udah Setiap apapun yang kamu bikin Yang kira-kira dia gak suka Kamu ngomong ke depannya Iya Sekarang ngomong Apa yang dia gak suka juga Maksudnya kayak gini Ataupun apa Gini-gini Di omongin Jadi gak akan kaget-kaget gitu Kalo Jadi lebih bagus gitu Karena kan Dan juga Gigi bilang Ya udahlah kan rumah tangga aku mah Ya aku sama kamu aja gitu Maksudnya Ya Orang mau ngomong apa Ya Ini yang penting Aku sama kamu gitu Kalo dia Dia jadi toleransinya Cukup tinggi gitu Karena dia Ya karena kita juga sayang Dan kita juga saling sayang Amin Nah Ini sekarang kan Mau punya anak kedua nih Vy Terus rasanya gimana Dan kamu pengen punya anak Berapa kira-kira ke depannya Pengen ngasih cucu mama Berapa orang Usah dikasihnya aja Gigi juga kalo ditanya sekarang gitu Usah dikasihnya aja Gigi tuh kemarin aja Ngomong gini ke aku Ya udah Kalo kita anak cuman dua gak apa-apa ya Gitu Maksudnya dia tuh Udah bukan tipu yang Gitu gitu Dia mah ikhlas-iklas aja Udah aku bilang ya kalo Kalo masalah anak mah Kita kan berusaha Dan merencanakan Tapi Allah yang memutuskan gitu Kamu gak kepengen punya anak cewek? Mau aja Sekarang mah aku mau-mau aja Kalo dulu gak ya? Kalo dulu gak Takut kalo Tapi sekarang Kayaknya gak apa-apa juga lah Mau anak cowo mau anak cewek Kayaknya tanggung jawabnya juga sama lah Jaman sekarang Jadinya gak 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 pusing Kira-kira kamu nih Masa tua kamu nih Kira-kira umur berapa ya Kamu yang Maksudnya Mama pengen lihat Kamu punya rencana ke depan Sampai kapan kamu Orang sih memang harus kerja ya Tapi maksudnya Sampai kerjanya Kayak sekarang Kamu tuh kayak Kerja kamu tuh kayak Gak ada berhentinya gitu Kamu kira-kira mau ada Pemikiran gak ke depan Mau lebih santai lagi Umur berapa? Sebenernya Sebenernya Aku itu Punya Rencana tanyakan Life begin at 40 Ya Cuman sekarang Kayaknya bisa lebih cepet Tapi Masih harus kerja keras lagi Jadi Aku tuh sebenernya Sekarang kan umur udah 34 35 Maksudnya aku juga udah bukan muda lagi Sebenernya aku juga pengen Lebih santai Maksudnya Maka baju Raffi Ahmad Yang apa ya Yang glamour Entertain gitu Kadang berat juga Tambah lama tuh berat Jadi Mikirnya Berat gitu Pengen lebih ringan Pengen lebih santai Ya udah Pengen lebih santai Supaya punya banyak waktu Untuk Untuk Keluarga Untuk anak Untuk memikirkan Lebih ke memikirkan Menikmati sisa hidup gitu Waktu itu kalo gak salah Kamu tuh pernah ngomong Umur 40 tahun Kamu mau Gak terlalu banyak kerjaan Ingat gak? Gak banyak 40 tahun kamu mau mulai Udah Iya sebenernya Jadi syutingnya tuh Jadi hobi Kalo sekarang kan Jadi pekerjaan Jadi hobi Kalo kita mau syuting-syuting Tapi Kita udah punya goals lain gitu Karena Ya itu aku tuh takut Mati cepet Karena papa aku 40 Ya makanya jaga kesehatan Oh iya pasti Jadi kalo kita tau Kita ada Turunan yang Maksudnya Begitu Kita harus lebih Hati-hati Nah Sekarang nih terakhir nih Mama mau tanya terakhir Apa sih yang Selama ini Kamu cita-citakan Yang Belum terwujud Untuk RANS Ya kalo untuk RANS Alhamdulillah sekarang Jadi Banyak orangnya Menawingi Banyak orang juga Nanti kedepannya juga Ada beberapa rencana-rencana besar Yang pasti sih kalo untuk RANS harus jalan Yang pasti juga Orang yang kerja Yang ada disini harus sejahtera Mereka kan mereka juga nanti Punya anaknya lebih Yang tadi masih bujangan Masih nanti ada punya anak Lebih-lebih Jadi Ya memang aku sama Gigi juga udah bilang gitu Kita Dikasih rejeki Ya dikasih titipin Banyak orang ini Ya kita juga harus bertanggung jawab Jadi aku sama Gigi juga akan bertanggung jawab Kesana juga Nah nanti ya pelan-pelan mungkin RANS-nya Besar Kita jadi korporasi Aku sama Gigi Lebih bisa lebih Gak mengandalkan aku sama Gigi lagi Jadi bisa mengandalkan korporasinya Udah jalan sendiri ya Ya Itu aja sih Kalo sama Gigi Kalo sampe tua nanti Ya Aku sih Gigi juga orangnya santai Aku juga santai Jadi kita mendingan Jalanin santai aja gitu Lebih gak Gimana enggak Aku sama Gigi tuh Gak ada Gak ada mimpi-mimpi yang Gimana gitu Jadi aku sama Gigi ya udah jalanin Santai aja gitu Amin Pokoknya semoga Doa mama Semoga RANS maju Amin Afi, Gigi dan semuanya Bahagia dunia akhirat Murah rezeki Semuanya yang terbaik Amin Oke guys Terima kasih Bayar dulu nih Sewa Hai guys Mama mau ucapkan terima kasih Buat kalian semua Yang udah subscribe Youtube Mama Sekarang sudah 500 ribu lebih subscribe Terima kasih atas dukungannya Terima kasih sudah Mantengin Youtube Mama Terima kasih sudah mendukung Mama Terima kasih sudah Mendoakan Mama Pokoknya terima kasih buat kalian semuanya Nah Mama mau bagi-bagi hadiah nih Ada uang tunai totalnya 6 juta rupiah Ada juga 5 kalung MCI Nih Kalung kesehatan Ada Bimola Air Purifier Ini sudah dibuka sama Mama Ini buat masa pandemi ini Bagus banget untuk membersihkan udara yang kotor Terus ada pisau Electrolux Ada masker dari Cosme dan Hand Sanitizer Ada Scarlet Nah Scarlet itu ada 10 isinya macam-macam Ada whitening Ada body lotion dan macam-macam isinya Ada juga More Life Lunchbox Untuk nih Ada untuk kalau kita pergi-pergi ada tempat makanan Terus ada MS Glow Ada Kutex dari MS Cosmetics Ada juga dari Cicamu dan Mustika Ratu Dan ini ada dari Cleo Oxygen Jadi jangan lupa ya ikutin giveaway Mama Terima kasih Bye Bye Bye